Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang penumpang pesawat Turkish Airlines diturunkan dalam kondisi terluka dan tangan terikat di Bandara Kuala Namu, Kabupaten Delhi, Seberang. Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menangkap pasangan suami istri pengedar sabu-sabu. Mencicipi burger setinggi 25 cm di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pandemi COVID-19 sempat menyebabkan pembatasan penerbangan ke Tanah Suci. Namun saat ini jemaah umroh yang berangkat melalui penerbangan Bandara Kuala Namu mulai meningkat. Setelah penyelenggaran ibadah umroh dibuka, sejalan dengan membaiknya penanganan pandemi COVID-19, jumlah penerbangan umroh melalui Bandara Internasional Kuala Namu mulai meningkat. Musim umroh tahun ini dibuka sejak 30 Juli yang lalu. Antusias masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah ke Tanah Suci cukup tinggi. Pantauan di pintu kedatangan Internasional Bandara Kuala Namu, jemaah umroh luar Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan. Meski antusias jemaah untuk berangkat umroh tinggi, namun hingga saat ini penerbangan ke Tanah Suci baru dilayani satu maskapai penerbangan saja. Karena saat ini maskapai yang beroperasi untuk melayani penumpang umroh itu baru layan guru. Dan ini kalau dulu kan kita punya Saudi dan Garuda, saya nggak salah. Tentu ini juga sedang kita komunikasikan dengan banyak maskapai untuk bagaimana kembali meningkatkan penerbangan umroh. Jemaah berharap nanganan pandemi COVID-19 terus membaik dan semua aktivitas masyarakat bisa kembali normal. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Kita ke informasi selanjutnya, DPRD Kabupaten Serdang Bedagai menggelar rapat paripurna dengan agenda penetapan pemberhentian dan pengganti Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai masa jabatan 2019-2024. DPRD Kabupaten Serdang Bedagai menggelar rapat paripurna dengan agenda penetapan pemberhentian dan pengganti Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai. Jabatan Ketua yang lama yaitu Muhammad Rizki Ramdan digantikan oleh Muhammad Ilham Ritonga dengan masa jabatan periode 2019-2024. Kegiatan yang dihadiri oleh Perkompimda, instansi dari pemerintah dan instansi swasta diikuti dengan pengucapan sumpah Muhammad Ilham Ritonga sebagai Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai yang baru. Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai yang baru mengharapkan agar semua anggota Dewan bersama-sama bekerja untuk mengedepankan kepentingan umum. Ini momentum yang baik ya, kawan-kawan sekalian. Kita harus lebih baik dari yang sebelumnya, artinya saya juga bersama pimpinan. Yang tiga lagi, Pak Siswanto, Pak Merlin, dan Pak Samsul bersama seluruh anggota DPRD nanti akan bersatu padu lah ya. Tepadu, tetap dalam koridor kita, lufus dan fungsi DPRD bagaimana ke depan kita mengeluarkan aspirasi, memperjuangkan aspirasi masyarakat, namun tetap kita sejalan dengan pembangunan di sedang bedagai. Sementara Muhammad Rizky Hiram dan diberhentikan oleh partainya, Partai Gerindra. Politisi ini diberhentikan oleh DPP Partai Gerindra sehingga digantikan kader lain yaitu Muhammad Ilham Ritonga. Dan saya mohon maaf sama pribadi dan keluarga, khusus pada masyarakat Kabupaten Sedang Bedagai, yang mana selama tiga tahun saya diberikan amanah menjadi ketua DPRD, mungkin banyak hal-hal yang menjadi kekurangan dalam diri saya, dan semoga sendirikitas, komitmen bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah terus terbangun, dengan catatan, dengan poin yang paling penting untuk kesehatan masyarakat di Kabupaten Sedang Bedagai. Kita tetap tunduk dan patuh, karena di Partai Gerindra, itu adalah partai yang pemandu, semua segala sesuatu sudah punya pertimbangan yang lebih baik. Kegiatan ini ditutup dengan pemberian ucapan selamat kepada ketua terpilih dan kegiatan silaturhami antara anggota DPRD Sedang Bedagai. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Sedang Bedagai. Ya, gemar menikmati kuliner burger. Bagi Anda, penggemar burger, Anda patut mencoba burger setinggi 25 cm. Kudapan satu ini menjadi salah satu andalan di sebuah kafe di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya Desa Kampung Pajak, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Burger, kudapan barat yang telah populer mendunia. Tidak harus dinikmati di restoran-restoran warala pemoderan yang outletnya menjamur di kota-kota besar. Ya, roti berlapis daging, sayuran, dan keju ini menjadi salah satu menu andalan di sebuah kafe. Jalan Lintas Sumatera, Desa Kampung Pajak, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Alih-alih memiliki ukuran normal seperti burger pada umumnya. Burger ditawarkan di kafe ini berukuran tidak lazim. Menu burger di kafe ini justru menyuguhkan burger yang lain daripada yang lain yang dinamakan burger menara yang tingginya lebih dari 25 cm. Burger menara merupakan susunan dari tiga tingkat burger berisi daging, sayuran, keju, dan mayonis dalam satu susunan. Sedangkan yang berisi daging olahan sebagai lapis, burger menara dilengkapi telur dan sosis dan tambahan air puyuran saus tomat. Jadi kita menggunakan konsep murah meriah, tapi buat orang suka dan nyaman sih. Teletik-peletik. Apa bahannya itu Pak? Bahan-bahannya seperti sayuran, seperti pingun, seperti keju, seperti tomat, seperti daging filet, ayam steak, dan juga pakai guas steak barbeki tadi. Penikmat burger menara mengaku menggemari menu yang satu ini karena dapat berbagi dengan teman-temannya. Sering, hampir seminggu ada tiga kali. Menu apa kesukaan ini? Sering berger sih, burger menara namanya. Ini dia, saya pesan. Rasanya kenapa menu itu? Karena korsnya besar aja, terus bisa makan lambat-rabat sama teman gitu. Apokas sama sausnya, karena sausnya terasa api, ya pas aja rasanya enak. Dan itu asin-asin panis dikupang. Kalau harganya gimana? Kalau harganya terjangkut menurut saya, masih misalnya lah di kalangan sini. Meski melebihi ukuran rata-rata burger, harga satu burger menara terbilang cukup terjangkau. Satu burger menara hanya dihargai 15 ribu rupiah, dan biasanya bisa dinikmati oleh tiga orang sekaligus. Tuti Alawi Halubis menoporkan dari Kabupaten Lebuhan Batu Utara. Dan informasi kuliner tadi mengakhiri berita medan hari ini. Saya Freddy Cahya, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan.